Ya, Saudara, jajaran Satreskrim Porres Merangin mengamankan 3.000 liter solar oplosan yang siap diedarkan di Kabupaten Merangin. 3.000 solar itu diamankan bersamaan dengan 3 tersangka yakni Bresial N, K, dan M. AKP Indar Wahyu, Kasatreskrim Porres Merangin mengatakan, penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi yang diterima dari masyarakat terkait aktivitas mobil truk yang diduga membawa solar oplosan lalu lalang pada malam hari. Adapun saat ini, ketiga pelaku dan sejumlah barang bukti berupa dua unit mobil, galon dan tepon berisi minyak solar telah diamankan di unit dipinter Satreskrim Perangin. Benar, kita sudah mengamankan 4 orang pelaku yang melakukan pencampuran atau blended terhadap solar oplosan yang dicampur dengan solar subsidi. Jumlahnya telah kita lakukan pengukuran kurang lebih sekitar 3 ton. Mondusnya dengan cara mengangkut atau memodifikasi kendaraan yang sebenarnya tankinya tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dengan ancaman Pasal 55 dan Pasal 54 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ancaman 5 tahun. Kontributor BTV Nanang Ferrozi melaporkan dari Meragin. Terima kasih.